Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Rizky Algib dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial yaitu bagaimana cara menaburkan pupuk sawit di sekitar pokok sawit atau di sekitar batang sawit yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan komen di bawah oke lanjut ke tutorialnya oke saya akan mengilustrasikan di dalam buku anggap ini adalah pokok sawit kemudian untuk pemupukan jika kita menggunakan borat borat itu sebaiknya ditabur di sekitar pokok sawit jaraknya kurang lebih 50 cm jadi di sekitar pokok sawit itu untuk pemupukan borat tentu dosisnya disesuaikan ya kemudian tahap selanjutnya yaitu pemupukan urea urea pupuk urea sebaiknya di dalam piringan jari-jari kurang lebih 120 cm kurang lebihnya 120 cm jangan terlalu dekat dengan pokok sawit nah untuk tahap selanjutnya pemupukan kisrit nah kisrit ini sebaiknya lebih jauh daripada urea tadi kurang lebih sekitar 150 cm jadi dia semakin menjauh dari pokok sawit nah kemudian untuk pemupukan selanjutnya bisa macam-macam nah itu sebaiknya lebih jauh lagi nah ini rentan jarak pemupukan bisa diatur bisa misalkan borat kemudian urea di bulan selanjutnya bulan selanjutnya lagi kisrit bulan selanjutnya lagi bisa MPK KCL atau POSKA nah tentu ini tidak menjadi baku harusnya dengan melihat kondisi lahan tertentu seperti tanahnya seperti apa gambut atau liat atau berpasir nah untuk pengoptimalan 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 pemupukan ini ya maaf ya ngomongnya belepotan untuk pengoptimalan itu tentunya disesuaikan dengan curah hujan misalkan kalau hujannya terlalu tinggi tanahnya terlalu basah sebaiknya ditunda sehari atau dua hari baru pengupukan dan juga sebaliknya jika musim kemarau sebaiknya menunda dulu pengupukan walau jadwalnya sudah sampai oke itu yang bisa saya bagikan tutorial dalam penaburan pupuk semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati